Halo semuanya, kembali lagi di seris Karimod Road to Glory, PSCM Yogyakarta Viva 23. Dan oke, di episode kali ini, episode kedua dari Karimod PSCM Yogyakarta, kita akan menjalani dua pertandingan, dimana udah gue bilang di episode sebelumnya, tapi kita coba remain dulu pertandingan yang akan kita jalani di episode kali ini, yaitu menghadapi Persikat Tegal di Laga Kandang kita di tanggal 13 Oktober 2022, jeda satu minggu setelah itu ada pertandingan away kita atau tandang kita menghadapi Persipapati di tanggal 21 Oktober 2022. Oke, dua laga yang seharusnya bisa gue bilang levelnya sih di bawah kita, gue sebenarnya untuk peta kekuatan Liga 2 gue kurang tahu, cuma bisa gue bilang semua tim yang belum pernah ke Liga 1, bisa gue katakan sih levelnya setara dan kita atau mungkin di bawah kita sedikit. Karena PSCM Yogyakarta gue tahu tuh salah satu tim besar juga yang bermain di Liga 2, jadi bisa gue bilang mungkin secara level kita nggak terlalu beda jauh, mungkin kita sedikit di atas ataupun sedikit di bawah. Berbeda dengan pertandingan pertama kan menghadapi Persila Lamongan, yang mereka punya status tim degradasi dari Divisi 1 atau Liga 1 Indonesia. Makanya gue bisa bilang itu lawan yang cukup sulit di pertandingan pertama lagi untuk Liga 2. Oke, dua jadwal kita di pertandingan kali ini. Sebelum itu gue ingin memberitahu kepada kalian, tadi gue udah coba untuk otak atik lagi untuk squad kita, formasi starting eleven kita, dimana gue coba untuk menggeser Christian Gonzalez keluar dari starting eleven kita. Karena bisa gue bilang di episode perdana kemarin ketika menghadapi Persila Lamongan, impact yang dia berikan kurang sih gue rasa, dan juga umurnya kan. Dan gue akan coba untuk memainkan pemain yang punya umur atau mungkin di bawah Christian Gonzalez. Secara rating nggak beda jauh. Dan gue pasangkan di depan sini ada Johan Yoga Utama, yang akan menggantikan posisi Christian Gonzalez untuk tiga striker kita di depan. Ini nggak pasti, karena kemungkinan kita akan coba untuk rotasi lagi ketika mau memulai pertandingan. Cuma ini untuk saat ini gue pasang seperti ini, untuk defaultnya. Kemudian untuk pemain cadangan, di sini gue pasangkan Ken Novrian. Ya, salah satu pemain muda di posisi striker kan. Umur dia 22 tahun lho. Makanya gue coba untuk taruh dia di pemain cadangan. Kemungkinan kalau misalnya kita menghadapi tim yang mungkin bisa dikatakan tidak terlalu kuat levelnya dengan kita. Jadi akan gue coba untuk mainkan. Ken di posisi utama striker. Menggantikan Yoga Utama. Johan Yoga Utama. Jadi untuk saat ini mungkin seperti ini. Kemudian gue juga menggeser Okvian Chanigio ke depan sedikit, ubah posisinya menjadi CAM, atau Central Attacking Midfielder. Karena kemarin dia posisinya di Central Midfielder. Jadi gue coba untuk geser ke depan untuk menyelesaikan formasi dia yang aslinya kan. Ya, untuk keseluruhan cuma itu dua perubahan yang gue lakukan. Jadi sama gue ini, masukin Sugianto Rohman. Pemain muda juga ya. Ya, pemain muda yang berposisi sebagai RW. Karena gue liat di bangku cadangan tuh rata-rata posisi LW semua nih. Jadi kita gak punya backup untuk RW. Kemarin kan gue sempat salah tuh. Gue masukin Yuda Alcanzar di posisi RW. Menggantikan Andri Agustiar kan. Cuma itu bukan posisi aslinya. Gue salah ketukar kemarin. Kiri dan kanan. Jadi untuk saat ini kita udah punya backup-an RW nih. Kalau misalnya kita mau masukin pemain untuk menggantikan Andri Agustiar. Jadi sudah ada Yusuf Gianto untuk backup atau pemain penggantinya. Untuk posisi LW, untuk Rivala Story sendiri, udah ada Yuda, ada Syarifi Janto, dan lain-lain. Oke. Sama tadi gue udah coba untuk training beberapa. Tapi untuk saat ini mungkin gue gak akan coba training lagi. Jadi kita akan langsung lompatin aja. Jadi disini tadi gue sempat itu ya sempat training pemain. Oke. Gue ubah dulu jadwalnya. Aduh. Salah masuk. Sorry. Gue ubah dulu jadwalnya. Kita ubah dulu mungkin. Bikin mana ya? Gue lupa nih. Untuk gak ubah. Oh iya ini. Kita ubah dulu jadwalnya. Training dashnya kita kasih bypass supaya gak berhenti ketika ada training. Kita langsung aja mungkin ke pertandingan pertama di episode kali ini menghadapi persikat Tegal. Ya mereka belum pernah ya. Belum pernah menang di pertandingan pertama. Belum pernah menang. Maksudnya belum menang di pertandingan pertama kemarin. Jadi kita bisa mungkin manfaatkan kesempatan ini. mungkin mereka keserang mentalnya. Jadi kita bisa manfaatkan untuk bisa mengalahkan mereka di pertandingan kali ini. Oke. Untuk pemain semua bisa gue bilang lagi posisinya pada ini ya. On fire ini. Bukan on fire sih. Staminanya full. Mungkin gue akan coba untuk kasih kesempatan pemain lain. Oke. Untuk si DM gue akan coba untuk masukin Syarif. Syarif umurnya berkembar-berkembar ke 28 ya. 28. Basit. Umurnya 26. Kemudian Izmi 26. Oke. dua pemain muda sih yang ada di dalam di dalam starting level kita. Tapi gue akan coba untuk rotasi sedikit sih. Yudha Alkanza. Dia bisa di posisi LW. Rivalastori agak sedikit ini ya. Sedikit sedikit drop itu stamina-nya. Cuma kayaknya masih bisa kita paksa dulu untuk satu pertandingan kali ini. Gue gak ingin terlalu ubah banyak sih. Mungkin pemain lain yang akan gue coba untuk taruh di starting level. Eh di starting level di substitution kita. Untuk sejauh ini gak ada sih sebenarnya. Atau kita turun begini aja nih. Gak usah ada perubahan dulu. Soalnya gue belum deep down juga nih. Ngeliat pemain-pemain kita. Makanya sejauh ini kan kemarin di pertandingan pertama 4 pemain belakang kita tampil bagus semua. Cuma ya kita tahu umurnya udah pada beberapa ada di atas 30. Jadi gak bisa kita paksakan juga. Cuma untuk saat ini mungkin kita akan coba dulu stamina-nya berkurang sedikit. Tapi kita akan coba. Karena untuk saat ini tidak ada backup-an yang lebih baik. Dan kita lihat ratingnya juga naik sedikit tuh. Ada plus 2 kan kalau kalian bisa lihat. Oke kita langsung aja ke pertandingan match day kedua dari Liga 2 Indonesia. Antara PSM Yogyakarta menghadapi tamunya Persika Tegal. Dan ya ini dia pertandingan perdana kita di hadapan penonton kita sendiri di Stadion Mandala Krida untuk region tengah Liga 2 Indonesia. Kedua tim udah memasuki lapangan pertandingan. Ya ini musim pertama kita dan juga pertandingan pertama kita di hadapan para penonton kita sendiri. Laskar Mataram ayo 3 poin penuh harus kita dapatkan di pertandingan kali ini. Dan seharusnya kita pede sih lawan kita bukan lawan yang sebenarnya terhitung kuat karena secara sejarah juga gue kurang tahu nih Persika Tegal mungkin kalian bisa infoin gue kalau misalnya yang gue sampaikan sedikit sedikit salah atau gimana soalnya gue kurang tahu nih kedalaman squad dari Persika Tegal sendiri. Oke ini dia starting eleven kita untuk hari ini. Ada Sendri sebagai penjagaan kita kemudian ada Ricky, Obed, Jody dan Aditya 4 pemain sejajar kita di lini belakang Ahmad Baasit, Izmi dan juga Okvian kembali terpilih menjadi 3 pemain kita di tengah trio kita kemudian di bagian penyiaran ada Johan, Andre Agustiar dan juga Rival Lastori sebagai ujung tomba kita di pertandingan kali ini. Formasi kemenangan kita pastinya 4-3-3 dan dia sesuai dengan gue gue terbiasa menggunakan 4-3-3 kalau tidak 4-4-2 Oke dan seperti kalian tahu tadi udah gue bilang Ophian gue geser sedikit ke depan dan ini dia starting eleven dari Persika Tegal ada Jupri Anto sebagai keeper mereka Fauzan, Edo, Sidang dan Liba 4 pemain di lini belakang mereka kemudian di tengah ada Ridwan, Rezan juga Abdi untuk penyerang mereka ada Elton Maran Arief dan juga Handika trio di depan ada Elton Maran ini salah satu pemain kalau tidak salah pernah bermain Liga 1 jadi mereka punya pemain yang mengumpuni untuk bisa membantu mereka di pertandingan kali ini kalau tidak salah Elton Maran itu pernah main di Madura United ya saya ingat gue mungkin kalau kalian bisa tahu klub sebelumnya kalian bisa infoin ke bawah cuma saya ingat gue itu Madura United untuk Elton Maran dipasangkan sebagai penyerang utama atau striker di lini depan dari Persika Tegal oke menuju kick off babak pertama di Stadion Mandala Krida dan ini dia kick off babak pertama Liga 2 wilayah tengah antara PSM Yogyakarta Laskar Matara menghadapi Persika Tegal selamat menyaksikan pastinya Abdi Persika Tegal menguasai bola Reza disana buka ke arah sisi kanan ada Handi Endika maksudnya sebagai penyerang mereka di set kanan geser ke belakang dulu ada Fauzan yang dituju Fauzan geser ke depan kembali Handika coba untuk mengobrak abrik sisi kanan PSM Mataram atau PSM Jogja dan berhasil disana Rival Astori menutup crossing yang coba dikirimkan oleh pemain Persika Tegal ke area tengah kotak penalti korner kick pertama untuk Persika Tegal Handika disana siap mengambil dekat saja dia ke arah Elton Maran Elton Maran ke belakang ada Ridwan yang dituju Muhammad Ridwan sepertinya disana ini bukan Muhammad Ridwan ini ya Timnas ya kalau gak salah mungkin gak lebih info gue untuk pemain Persika Tegal Handika masih Handika di area luar kotak penalti oke basit kembali intercept yang cukup baik kita lihat bagaimana dia menjaga Handika tadi kembali terrebut baru gue puji pemain kita berbahaya Elton Maran di area kotak penalti Elton Maran syuting Sandri save yang cukup baik lagi-lagi setelah dipertengahan pertama menghadapi Persela Lamongan Sandri kali ini kembali menunjukkan performa yang luar biasa di bawah Mr. Gaung kita penjaga usia 30 tahun ini cukup baik bermain di bawah Mr. Gaung kita kembali corner kick ditekan kita 10 menit pertama berbahaya oke basit cukup baik Aditya Putra coba untuk lepas penjagaan tadi kembali gagal pemain kita untuk melewati pemain tengah mereka berbahaya dan kemarin lagi-lagi hampir saja untung penyelesaian yang kurang baik dilakukan oleh seorang Elton Maran di depan dari penjaga gawang kita Sandri untung aja tadi syutingnya masih melebar sedikit ke arah kiri Ovi Ancanigio muka ke arah sisi kanan ada Andri Agustiar ini tuju serangan balik serangan cepat dari PSM Yogyakarta PSM Kirmumpan masih gagal tadi menuju Izmi dari Andri Agustiar masih bisa dihadang oleh lini belakang dari Persika Tegal Reza saran balik cepat mungkin dari Persika Tegal maksudnya Libah mister ke belakang ada Reza kembali ke tengah ada Elton Maran yang dituju disana ke belakang ada Abdi Malik Akbar Emridwan Reza berbahaya Reza buka ke arah sisi kiri ada Arif disana coba untuk dijaga oleh Ricky berbahaya Reza lakukan syuting Astaga bisa gitu pak hah itu syutingnya iya syutingnya lumayan keras cuma kok Sendri bisa bisa gak kebaca gitu lewat di samping kirinya oke itu Murni ya ada tidak penjagaan juga sih tidak ada penjaga Reza ya kita lihat lolos dari dua back kita bukan dua back sih satu back kita dan juga satu pemain tengah yang memang seharusnya menutup pergerakan dari seorang Reza di area kota finalty cuma kembali lagi Sendri gue gak tau itu kenapa kayaknya ketipu atau gimana sehingga shootnya tuh masuk lewat sisi kiri antisipasinya kurang itu oke tidak apa-apa ayo kita balas PSM Yogyakarta tertinggal 0-1 goal dari Reza Ansori tadi masukin menit 25 Izmi Hutawe ayo bangkit PSM belakang ada pelanggaran offside kayaknya offside atau pelanggaran tuh masih tempat naikin tangan oh offside ya astaga ya ampun tipis banget anjir posisi dari Reza Ansori menerima umpan tadi oke jauh ke tengah masih bisa ditahan oleh Izmi dapat Johan geser dapat oke Ovihan 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 Janigio kosong di depan masuk arah kota final mungkin Ovihan lakukan syuting syuting dan goal Ovihan Janigio satu sama pemain muda kita setelah tidak tampil cukup baik di pertandingan pertama di laga tandang kita menghadapi persen lambungan tapi Ovihan Janigio menjawab menjawab kepercayaan yang kita berikan kepada dia dan ini dia syuting yang sangat baik menuju ke arah pojok kiri dari gawang juprianto iya dari kaki luarnya dia lakukan syuting menuju ke arah kanan dari penjaga gawang maksudnya arah kiri dari dia dengan kaki kirinya dan iya itu dia satu sama Ovihan Janigio pemain muda kita let's go let's go pelaskar mataram Abdimalik Akbar disana geser ke belakang dulu ada hendi kah masih hendi kah oke Izmi cukup baik tadi interceptnya Johan Yoga oke Rivalastori trupas dia ke arah Izmi Izmi Utawe coba untuk overlapping dia Izmi trupas kembali Ovihan disana terjaga dengan cukup baik oleh sidang juprianto langsung buang bola ke depan berduel disana Agus eh Agus tadi eh Andre Andre Agustiar maksudnya syuting oh Rivalastori dapat kesempatan untuk bisa menciptakan gol kedua dia di musim ini tapi sayangnya oh power yang diberikan terlalu besar dan juga melebar sedikit ke arah sisi kanan dari gawang juprianto Elton Maran trupas coba tadi berikan kepada pemain persikat Tegal tapi gagal Andre Agustiar basit amat basit buka ke sisi kanan lagi ada Andre Agustiar masih Andre Agustiar cuma untuk melakukan serangan cepat geser ke tengah ada Johan Yoga Johan Yoga di tengah kosong mungkin berikan ah gagal tadi ada Fauzan langsung dibuang oleh Reza kembali dapat bola kita Ricky obet sekarang luasnya bola buka ke arah sisi kanan ada Andre Agustiar trupasnya cukup baik amat basit amat basit syuting langsung dan gol lagi-lagi pemain muda kita dari lini tengah amat basit setelah tadi Ovi Ancani dan syuting dia ke arah sisi sempit dari gawang juprianto berhasil masuk dan sedikit tertibu kita lihat bagaimana sama juprianto tadi salah membaca pergerakan bola sempat ada tarikan tadi tapi syutingnya iya mati langkah sedikit seorang amat juprianto juprianto maksudnya kenapa amat juprianto pak itu pemain persi Bandung back lagi oke amat basit gol di menit 44 2-1 kita kembali ke jalur yang benar setelah tertinggal lebih dahulu tadi lewat gol Reza Ansori 2-1 menuju akhir paru babak pertama tambahan waktu diberikan oleh wasit 2 menit need one ini tengah dari persiaga tegal mulai tertutupi mulai sinkron permainan kita Ricky Ohore lah ya sempat terjadi ini ya di awal chemistry belum dapat cuma gue cukup salut ini sebelum 20 menit mereka udah kembali ke chemistry nya dan udah bisa berhasil muasai pertanyaan dan itu dia akhir dari babak pertama fluid panjang sudah ditiupkan oleh wasit Amat Basit 1 gol dan juga Ovi Ancanigio 1 gol 2 pemain muda di lini tengah PSM Yogyakarta berhasil menunjukkan tajinya menjawab kepercayaan yang kita berikan oke ayo laskar mataram di bawah kedua mungkin kita bisa lebih menambah puni-puni gol kita dan untuk hasil lain di wilayah barat ada PSMS Medan menghadapi PSD serdang dengan skor 1 sama untuk laga lainnya belum mulai yang sama kita hari ini hanya PSMS Medan menghadapi PSD serdang oke untuk statistik di babak pertama kita bisa lihat penguasan bola kita jauh tertinggal karena memang kita tahu di babak pertama di babak pertama di awal-awal pertama persikat tegal cukup baik menguasai bola dan beberapa kali menekan kita dan juga tercipta beberapa corner itu tadi dua corner dan kita tidak punya corner sama sekali cuma untungnya dari tiga serangan yang kita punya dua diantaranya menjadi gol itu cukup baik makanya gue cukup salut bagaimana permainan kita mulai sinkron di pertengahan babak pertama menuju akhir babak pertama oke kita langsung aja masuk ke pertandingan babak kedua 2-1 untuk keunggulan PSM Yogyakarta menghadapi persikat tegal tamunya Aditya Putradewa geser dia ke arah Izmi Putawe Aditya oke rival story geser trupas mungkin ada kosong disana oke Okvian lagi-lagi Okvian masuk akut final Okvian geser ke tengah ada Johan Yuka Astago bisa gol padahal 1-1 umpan yang sudah cukup baik diberikan Okvian kita lihat bagaimana pemain muda ini pintar untuk menempatkan posisinya dan memberikan umpan umpan crossing datar ke arah Johan Yuka dan hampir saja menembus gawang seorang Juprianto tapi safe yang cukup baik koronan kik pertama kita heading Okvian what the fuck gila okvian jadi heading yang tidak terlalu sulit umpan yang begitu manis dikirimkan oleh Rival La Story ya heading yang tidak terlalu keras heading yang tidak terlalu kuat tapi bisa mengelabui seorang Juprianto ya sedikit kebingungan kita lihat Juprianto memang headingnya mengarah ke pojok jauh pojok jauh tiang tapi memang bagaimana kualitas dari seorang Ovian Chanigio terbukti di pertanian kali ini pemain muda kita Hendika Abdimalik Akbar gua ke arah sisi kanan ada Ridwan serangan dari Persika Tegal tidak ingin tertinggal lebih jauh coba untuk bangun serangan tadi tapi kita bisa untuk menutup Johan Yoga utama ke sisi kanan ada Andre Agustiar yang dituju dia tadi lari di sisi kanan ada Ricky Ohorella maksudnya coba untuk overlapping dia masih Ricky geser ke belakang dulu melihat posisi Andre yang sedikit terbuka Ovian Chanigio terlalu pas cukup baik Johan Yoga lokan syuting masih bisa ditahan oleh Jubrianto dua kali kesempatan dari Johan Yoga Johan Yoga utama dua syuting dua-duanya bisa dihempaskan oleh seorang Jubrianto keeper dari Persika Tegal Ridwan oke Jody cukup baik kita lihat bagaimana dua back kita di pertanian kali ini basit Jody yang juga obet bermain cukup baik di depan dari penjaga orang kita Andre Agustiar masuk merensek coba kirim umpan crossing tidak ada pemain disana oke gagal tadi Reza berbenturan dengan pemain kita Jody Kustiawan Izmi Butawe Rivalastori dia ada kotak finalti syuting mungkin gol kedua untuk Rivalastori setelah di pertanian pertama kemarin Brazil menciptakan gol kemenangan dan kali ini tampil cukup baik lagi pemain yang dipinjamkan dari Borneo ini gol kedua untuk dia dan juga gol keempat untuk PSM Yogyakarta comeback sempurna terjadi di hadapan penonton kita Laskar Mataram di Stadion Mandala Kerida bagaimana tertinggal 1-0 duluan 0-1 maksudnya di bawah pertama di awal bawah pertama tapi akhirnya bisa bangkit dari mulai gol Oksian Canigio yang membuat semangat dari PSM kembali bangkit Ridwan di serta arah sisi kanan Hendika Arga Permana maksudnya disana coba untuk melewati pemain kita tapi penjaganya cukup baik Sendri geser Jody buka ke arah sisi kiri ada Aditya Putradewa disana Aditya Putradewa terdepan ada Rival Astor yang dituju Fian Canigio buka ke arah sisi kiri ada Fauzan Fauzan Musa Fauzan maksudnya Aditya Putradewa overlapping dia di Aracota Finalty Aditya kirimumpan oh what the fuck physical kick man what the Johan setelah dua kali shooting yang dia lakukan bisa dihadang oleh Jumrianto dan kali ini tidak ingin kesempatan ketiganya terulang kembali kegagalan physical kick dilakukan oleh seorang Johan yoga utama ya ada penjagaan disana tapi sedikit telat dan membiarkan seorang Johan lolos di depan Mr. Gawang lakukan physical kick dan langsung saja goal kelima untuk PSM Yogyakarta comeback yang sangat-sangat sempurna 20 menit menuju akhir babak kedua kemenangan di depan mata untuk PSM Yogyakarta 3 poin penuh harus kita dapatkan di pertanyaan kandang pertama kita ini oke berbahaya ada Reza disana ditutup dengan cukup baik oleh Ricky kembali solid lini belakang kita amat basit amat basit sekarang coba menunggu pergerakan dari Andre Agustiar Andre Agustiar disana terupas dia kembali ada Johan Yoga bisa kebres di pertanyaan kali ini syuting kembali 3 kali di save seorang Johan Yoga utama oke ini pertanyaan ini cukup seru kita lihat bagaimana tertinggal terlebih dahulu dan kembali bisa bangkit semangat para pemain PSM kita coba untuk lakukan pergantian pemain juga mungkin gue akan istirahatkan Rifala Story bergantikan Yuda di sisi kiri kemudian Sugianto mungkin akan gue coba untuk masukkan di sisi kanan oke 2 pergantian Syarif Syarif mungkin atau Suni kayaknya ya Ken aja Ken aja kita kasih dia kesempatan untuk Johan ya 1 gol udah cukup lah beberapa kali kesempatan juga dia punya kan untuk bisa menambah pun di gol dia cuma sayangnya gak bisa diselesaikan dengan baik oke debut Ken bersama kita bersama PSM Yogyakarta di karir mode ini oke pemain muda kita kita pasang di depan untuk menjadi penyerang umpan karir kotak final T tadi dari corner kick Ricky Orelah ada Basit disana amat Basit turun ke belakang ya untuk menutup pertahanan Aditya Putar Dewa oke Yuda cukup baik terdiri sama dengan Izmi Yuda kembali Yuda di sisi kiri Yuda kirim crossing mungkin sedikit kosong lakukan heading obstacle again kesempatan langsung dia dapatkan setelah masuk baru 4 menit masuk ke lapangan pertandingan umpan yang dikirimkan oleh seorang Yuda hampir diselesaikan cukup baik namun sayangnya headingnya tadi sedikit melebar kurang on target oke masuk ke 9 menit terakhir di bawah kedua Yuda Yuda Alcansa masih Yuda Alcansa geser ke belakang dulu ada Aditya Putra Dewa ini 7 Izmi terupas dia Karauvian terupas kembali ada Ken disana Ken syuting ostogo lagi-lagi Ken sepertinya Demi Fortuna tidak berada di pihak dia dua kesempatan dari heading maupun dari syuting kembali belum bisa menciptakan gol perdana dia di musim ini oke pergantian terakhir mungkin dua pergantian terakhir harus tau gue pergantian pemain 5 ya sekarang oke mungkin Aditya Putra Dewa akan gue istirahatkan di sisi kiri menggantikan Roni Rosadi kemudian Syarifi Jianto gue akan coba untuk masukin masukkan menggantikan Izmi Utawe oke berarti habis ya pergantian pemain kita pertandingan yang menghadapi Persikategal ini dua pergantian terakhir Izmi Utawe kita istirahatkan dan juga Aditya Putra Dewa ayo 5 menit terakhir Riza Anshari ditarik keluar pencetak gol dari Persikategal Baradu duel disana berbahaya Ridwan cukup kosong trupas cukup baik ke arah Jody eh ke arah Jody ke arah Agung itu pemain kita Jody oke Rizky geser berbahaya ada Ridwan syuting bisa ditamatkan oleh Sendri save yang krusial di akhir paru bapa kedua ini ayo pertahankan bisa hanya kebobolan 1 dan sampai kebobolan lagi Sendri ya save yang cukup baik bagaimana respon Sendri cukup baik kepada bola volley tadi yang disuting oleh Agung Muniaga bagus closing oke bisa ditutup cukup baik dapat Syarif serangan terakhir mungkin untuk PSM Yogyakarta masih Syarif Ijanto trupas cukup baik ada Ken kesempatan terakhir mungkin Ken untuk bisa menambah pun di goal Ken Ken goal pertamanya mungkin Ken cukup baik kita lihat Astaga kemana sedihnya Ken Astagfirullah cukup baik kita lihat bagaimana pergerakan dia melewati pemain terakhir dari lini belakang Persika Tegal tapi sayangnya penyesan air kembali buruk dan jauh dari gawang Persika Tegal tadi dapat oke jatuh di kaki Ridwan bola liar tadi Sony Setiawan buka ke arah sisi kanan ada Arif Julianto berbayang lakukan Zoting Agung oke selamat kembali lagi Sendri menunjukkan kualitasnya dan itu dia fluid akhir dari babak kedua PSM Yogyakarta 3 poin penuh di stadion Mandala Kerida di depan pendukung kita sendiri Laskar Mataram 3 poin penuh ini total poin kita 6 ya di Liga kemenangan yang cukup penting pastinya Ovi Ancanigio 2 gol pemain muda yang sangat-sangat berkualitas ini betul-betul menunjukkan bagaimana kualitas dia kepercayaan diri yang kita berikan untuk bisa tampil di lapangan dan menjawab dengan 2 gol langsung dia ciptakan di pertanyaan kali ini cukup baik Liga tengah juga udah bisa gue bilang sudah cukup solid itu Izmi kemudian Amat Basit dan juga Ovi Ancanigio cuma sekarang kita ya lini tengah dan lini belakang lini depan juga udah cukup baik sih sebenarnya jadi untuk saat ini bisa gue bilang starting eleven yang kita punya cukup baik untuk bisa mengarungi Liga 2 untuk musim perdana oke Ovi Ancanigio keluar sebagai man of the match di pertanyaan kali ini 2 gol dan juga 2 shooting semua berbuah menjadi gol gila 100% dong suatu akurasi dia ini gue harus beli plus dia sih Ovi Ancanigio untuk pertandingan yang untuk permainan yang udah dia berikan di hari ini 5-1 skor akhir antara PSM Yogyakarta menghadapi Persika Tegal ya untuk posisinya tidak berubah jauh cuma ya berubah ke arah kita sih cuma gak terlalu jauh perbandingannya 52% berbanding 48% 12 kali shooting yang kita punya berbanding dengan 7 shooting kita lihat bagaimana Persika Tegal memberi perlawanan bermain tandang tapi tampil terbuka dan ya karena mereka tampil terbuka itu kita cukup baik untuk bisa merengsek masuk ke RL ini belakang mereka dan beberapa kali kita berhasil menciptakan gol kan karena memang kita bisa membalas permainan terbuka yang diberikan oleh Persika Tegal di pertandingan kali ini oke 3 poin penting untuk PSM Yogyakarta ya untuk Dribble sukses kita bisa lihat 96% tadi berbanding dengan 94% tidak terlalu beda jauh oke hasil lainnya PSM Semedan berhasil menang 2-1 menghadapi PSM sederhana oke post match interview oleh kewartawan untuk pertanyaan kali ini ya OVN Janikio memang tampil cukup baik di pertanyaan kali ini tapi kembali lagi keseluruhan tim bisa gue bilang tampil cukup baik mulai dari lini belakang yang cukup solid dimana ada Obed dan juga Jody kan disana di central back kita yang tampil cukup baik menghalau beberapa serangan walaupun di awal pertama sering kesulitan karena serangan cepat yang dilakukan oleh Persika Tegal dan untuk kedua wingback kita disana ada Ricky Ricky Horela dan juga siapa Aditya Putra Dewa ya Aditya Putra Dewa kedua pemain yang sering melakukan overlapping ke depan untuk membantu serangan gue cukup suka itu dan di lini tengah kita yang cukup solid dimana mereka tampil cukup baik dan berhasil menciptakan gol dua pemain lini tengah kita seorang OVN Janikio dan juga Ahmad Basin tadi Izmi juga beberapa kali punya kesempatan itu cuma sayangnya belum bisa berbawa gol aja untuk lini depan Johan Yoga kembali tampil luar biasa setelah diperanyakan kemarin diberikan menit bermain yang cukup sedikit kan di hari ini dia menjawab menjawab kualitas yang menjawab tanggung jawab yang sudah kita berikan dengan kualitas yang dia tunjukkan dimana total 4 syuting satu berbawa gol kan cuma sayangnya memang lagi sial aja tuh syutingnya pada di blok sama Juprianto semua oke kita lihat dulu untuk hasil pertandingan di pekan kedua oke baru beberapa tim itu yang main kalau gue lihat iya ya baru beberapa tim jadi baru 4 tim total ada PSM Jakarta Persikat Tegal Gracie United dan juga Persipapati oke jadi kak saat ini kita meresek naik ke posisi puncak dengan 6 poin dan juga 6 gol kebobolan 1 asli mantap sih untuk Gracie United sendiri di posisi 2 dengan hasil serinya oke untuk S dan West Region sama baru bermain 2 jadi kita mungkin akan lanjut aja ke pertandingan kedua kita di episode kali ini menghadapi Persipapati di Laga Tandang di tanggal 21 ada jadi seminggu tapi kita gak akan coba untuk ini ya training kita akan langsung aja advance jadi training udah langsung bawaan dari FIFA oke kita langsung aja ke pertandingan kedua eh pertandingan kedua di episode kali ini maksudnya match day ketiga untuk Liga Indonesia wilayah tengah antara Persipapati menghadapi PSM Yogyakarta oke untuk line up mungkin gue akan coba untuk mainkan pemain ini ya beberapa pemain lapis kedua gue akan coba untuk sedikit merotasi beberapa pemain kita lihat juga beberapa pemain kelan tuh untuk bisa bermain di pertandingan kali ini jadi gue akan coba untuk geser-geser beberapa pemain ini gue coba untuk lihat-lihat beberapa pemain muda dulu nih yang bisa mungkin kita bawa atau kita taruh di pemain pengganti atau di bench untuk line di tengah mungkin gue akan tetap taruh Izmi Ovian dan Basit sih karena tiga pemain ini solid banget ini di line di tengah yang gak akan gue coba untuk ganti tuh lini depan dan lini belakang mungkin gue akan istirahatkan beberapa pemain yang memang secara stamina juga kurang ini ya jadi Rivalastory akan gue coba untuk tarik Yuda gue akan coba untuk starting level di pantai kali ini Andre Agustier juga mengantikan Sugianto untuk di posisi kanan ya kita udah punya RW kan untuk Johan Yoga mungkin kita bisa mainin Ken mungkin atau Johan Yoga kita pertahankan dulu di line depan iya kita pertahankan aja dulu Johan Yoga jadi mungkin kita kasih kesempatan di bawah kedua nanti oke kita langsung aja masuk ke match day ketiga dari Liga 2 wilayah tengah Persika Tegal Laskar Saridin ya julukan mereka Persika Tegal Persipapati Astaga Laskar Saridin dan ini dia stadion dari Persika Tegal dimana akan menjadi venue di pertandingan kali ini menghadapi tamunya PSM Yogyakarta yaitu tim kita sendiri tampil cukup solid di pertandingan sebelumnya dengan melibas Persika Tegal dan kali ini menghadapi Persipapati gue tadi beberapa kali salah menyebut itu menjadi Persikat ya seharusnya Persipa oke Persipapati bermain di harapan pendukungnya pasti akan lebih pede untuk bisa tampil cukup baik dan oke ini dia starting line up dari Persipapati meluri Agus Wibowo sebagai penjauh mereka di pertandingan kali ini ada Aksa Syukron Yudi dan juga Akbar 4 pemain di lini belakang mereka menggunakan 4-1 4-1 3-2 ya Firman Arief dan Rival bermain di belakang striker mereka yaitu Trihandoko dan juga Rizky Noviansa sebagai ujung tombak mereka di pertandingan kali ini menarik tim yang menggunakan 4-1 3-2 memanfaatkan betul-betul pemain saib mereka dan ya ada pemain yang menjadi playmaker mereka di sana di lini tengah oke untuk starting line up kita seperti biasa ada Senti di bawah Mister Gawang kemudian Riki Fauzan Suni dan juga Aditya pemain yang juga coba untuk go rotasi di area center back kemudian ada Izmi Baasin dan juga Ovian Canigio di tengah kemudian ada Yuda Sugianto dan juga Johan menjadi 3 pemain utama kita di lini depan Sugianto bermain di sisi kanan kemudian ada juga Yuda yang bermain di sisi kiri dan penyerang senior kita ada seorang Johan juga utama yang tampil impresi di pertandingan sebelumnya gue harap di pertandingan kali ini kembali menunjukkan kelasnya sebagai starting eleven kita yang memang udah gue pilih menggantikan Christian Gonzalez yang secara umur dan juga rating ya gue harus akui Johan bisa menjadi pilihan utama kita kan di pertandingan kali ini atau di starting eleven kita oke ini dia kekobabak pertama antara Persibapati menghadapi PSM Yogyakarta selamat menyaksikan match day ketiga dari Liga Indonesia wilayah tengah Sugianto serangan Ahmad Basit ke sisi kiri ada Ovian Canigio Ovian Canigio geser ke tengah ada Ahmad Basit syuting tidak jelas tadi syutingnya karena mana Ahmad Basit Firman Jafar juga ke arah sisi kiri ada Arief Yangi yang ditujuk oke ada back pass ke arah Deli geser ke tengah berbahaya Triandoko cukup baik Riko Horela menutup tadi pergerakan bola atau umpan back pass yang dicoba dikirimkan oleh pemain dari Persibapati Yuda coba untuk cari bantuan geser dia ke arah sisi kiri ada Aditya Putradewa disana cuma untuk Overliving tapi kirimkan ke Yuda sekarang trupas kembali berbahaya ada Johan Yoga Utama syuting hampir saja tadi lagi-lagi Johan Yoga Utama kembali syutingnya harus ditahan oleh keeper musuh Aditya Putradewa trupas dapat Izmi sempat ditutup tadi pergerakan bola Izmi trupas kembali ada Johan Yoga Johan Yoga kesempatan geser ke belakang dulu ada Izmi Izmi Utame syuting masih gagal ditutup oleh Yudi tadi masih Izmi dapet bola basit gagal tadi untuk mengingatkan umpan ke arah seorang Johan Yoga Delhi geser oke ditutup oleh Sugianto cukup baik tadi interceptnya Sugianto Roman amat basit ngisir ke arah Izmi Utame buka ke arah sisi kiri ada Aditya Putradewa Hovian Chanigio trupas oke Johan terbuka lakukan syuting masih melebar di sisi kiri Gawang Persipapati ya lagi-lagi kesempatan untuk Johan Yoga dua kali kesempatan di pertanyaan kali ini dua kali syuting satu on target cuma saya ingin bisa ditepis oleh penjaga Gawang dan satunya masih melebar di sisi kiri Aksa disana Riki Riki Kurniawan buka ke arah sisi kanan Aksa ini tuju coba untuk maju dia mereksek dari sisi kanan kirim bola ke tengah bisa ditutup dengan cukup baik intercept yang cukup baik dari Aditya Putradewa tapi gagal tadi mungkin bukan umpan hampir berbahaya di area kota finaliti kita harus berhati-hati pastinya lini belakang kita jangan sampai membuat kesalahan atau error yang tidak seharusnya terjadi sudah Alkanza Izmi dipotong saya oleh Syukron tadi Rizki Rizki ya ada dua pemain berapa Rizki disana Rizki Novyanseng ini oke gagal tadi Aditya Putradewa hampir saja melakukan kesalahan disana ripal kota finaliti berbahaya di clearance cukup baik oleh Fawzan Fajri pemain pengganti di pertanyaan kali ini menggantikan posisi dari Obed ya di sentral back kanan kita Sugianto Roman serangan balik cepat mungkin lima menit waktu tersisa di bawah pertama Amat Basi tadi kirim ke Johan Yoga kerjasama tapi bisa dipotong kembali Amat Basi dapat bola liar masih gagal dipotong oleh Syukron tadi oke menuju dari akhir paru babak pertama ini belum ada gol dari kedua tim bermain cukup berimbang walaupun beberapa kali kita punya keserangan yang cukup berbahaya kan dan kita cukup mampu menahan beberapa keserangan dari Pistapati sampai mereka kesulitan untuk melakukan syuting sejauh ini mereka belum punya syuting sama sekali seingat gue oke Rizky Ripple disana kembali ke Rizky Kurniawan ditutup dengan cukup baik lagi-lagi intercept dari Aditya Putra Dewa dan itu dia fluid akhir dari bawah pertama match ketiga dari Liga 2 antara Persipapati Tuan Rumah Laskar Saridin menghadapi tamunya PSM Juga Kartar Laskar Mataram skor kacamata mengakhiri bawah pertama belum ada gol tercipta dari kedua tim beberapa peluang yang kita punya untuk bisa menciptakan gol tapi masih belum bisa dimanfaatkan dengan cukup baik sehingga kita harus bisa lebih maksimalkan nanti di bawah kedua untuk bisa menciptakan gol oke pertanyaan lainnya ada F.J Bekasi yang menang 1-0 merapi PSC Silacap dan persenal lambungan tadi ditahan imbang ya jadi ya itu kabar yang cukup baik pastinya untuk statistik kita unggul 61% posisi yang kita betul-betul menguasai pertanyaan kali ini tidak genting pemain kita bermain di 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 stadion musuh astaga susah banget di stadion musuh di kandang musuh dimaksud kita ciptakan di bawah pertama tapi sayangnya belum bisa berbuah gol sama sekali skor kacamata mengakhiri di bawah pertama ini tapi penampilan impresif yang ditunjukkan oleh pemain PSM Jogakarta walaupun beberapa pemain gue coba untuk rotasi kan terutama di wingback kita untuk lini depan dan juga di central back oke ini masuk ke pertanyaan bapak kedua ya untuk lanjutan match day ketiga antara Persibapati menghadapi PSM Jogakarta skor kacamata memulai bapak kedua ini di sisi kiri ada Arif Arif Yanggi Arif Yanggi bisa ditutup tadi oleh Fauzan umpan crossing pendeknya dari Arif tadi amat basit Ofian Chanigio trupas Johan Yoga kesempatan mungkin untuk mencagol Johan Yoga masuk ke dalam menit 50 lakukan shooting masih bisa ditahan ditahan oleh keeper dari Persibapati Nur kalau gak salah ya nama keepernya oke Ofian Chanigio kinmumpan karakotu final heading masih gagal ada kesempatan Fauzan shooting what the Fauzan satu sentuhan dan langsung melakukan tendangan volley karakoti yang jauh dan berhasil menembus gawang dari Persibapati gol 0-1 untuk tim tamu untuk PSM Yogyakarta Laskar Mataram let's go kita lihat bagaimana kontrolnya dengan dada dan langsung mengarahkan ke tiang jauh pemain belakang kita central back kita menjadi pembuka keran gol kita di hari ini kita lihat bagaimana Fauzan Fajar kita berikan dia kepercayaan di pertanyaan kali ini untuk menjaga lini di belakang tapi malah menciptakan gol cukup baik Fauzan Fajri Fajri Fauzan Fajri Fauzan Fajar Fauzan Fajri sorry sorry oke perkataan pemain dilakukan oleh Persibapati Jody Guru Jody Guru nih kalau gak salah pemain Liga 1 juga ya kayak gue pernah denger nih mungkin kalian bisa beritahu gue kalau misalnya kalian tahu dia oke urner kick karakota finalty heading cukup baik tadi dari Yuda Sugianto geser sekarang Ovian Chanigio amat basit dari sisi kanan coba untuk melebar dia oke kontrol yang cukup baik Ovian Chanigio terupas ke arah Johan Yoga di sisi kiri mungkin Johan Yoga buka ah kemana umpannya ditutup oleh Rizky eh Rizky Kurniawan tadi bisa dipotong Ovian Chanigio kembali serangan dari Persib PCM kembali lagi berebut bola disana ada Aksa Noni Guru Rizky Kurniawan terupas karena Ripal Sunni Husbullah Hasbullah cukup baik bagaimana menutup pergerakan bola tadi Yuda terupasnya cukup baik karena Johan Yoga Johan Yoga satu lawan satu maaf kiri Suti gol Johan Yoga gol kedua dia gol kedua di Liga 2 gol pertama di pertanyaan kali ini dan unggul 0-2 PCM Yogyakarta betul-betul menguasai permainan menguasai pertandingan dan berhasil menambah pundi-pundi gol untuk PSM Yogyakarta kita lihat bagaimana seorang Johan Yoga disana berhasil menang satu lawan satu menghadapi keeper dari Persibapati mengincar CCTV yang jauh dan sempat ya itu kayaknya kena kepala keeper itu kalau asli bakal giga rotak si keepernya kena lutut kalau gak salah dari lutut Johan Yoga oke unggul 0-2 untuk PSM Yogyakarta gol tambahan diciptakan oleh Johan Yoga utama penyerang kita Devaluayudi disini kanan Persibapati sepertinya tidak ingin kalah di kandangnya coba untuk melakukan serangan kembali rival Firman disana kirimu umpan berbahaya Trihandoko hampir saja untuk bisa menjebul gawang dari Sendri tadi tipis di sisi kiri tiang Sendri tadi sudah maju untuk menutup bola tapi memang bola ini masih melebar tadi masih bisa di save sih sebenarnya kalau misalnya lebih akurat dari tendangan Trihandoko John Yoga dari mumpan disana Fian Chanigio buka ke arah sisi kanan sekarang ada Sugiyanto buka di sisi kanan Ricky tapi gagal tadi dituruf oleh Arief Yanggi terupas karena Trihandoko disana coba untuk berduel diganggu dia oleh Fauzan kembali Joriguru Joniguru maksudnya Ahmad Basit Izmi Utawe kuasai bola lagi ini kita serangan cepat mungkin oke ada serangan Jon Yoga syuting ah sayangnya masih melebar percobaan dari luar kota final tadi dari Jon Yoga oke pergantian pemain kembali Arief ditarik keluar ya untuk save kiri mereka di lini tengah menit 73 digantikan Deddy Cahiono Putro untuk pemain dari Persibapati Sugiyanto Roman Dapat Johan Yoga Sugiyanto Roman oke Johan Yoga di Arief Kota Final Johan Yoga Kirmumpan dan Ovi Ancanigio hampir saja menciptakan gol ketiga dia untuk Liga 2 ini untuk PSM Yogyakarta gol ketiga untuk PSM dan juga gol ketiga untuk dia sepanjang Liga oke kita coba untuk ganti pemain dulu udah beberapa pemain harus istirahat ini sepertinya Ahmad Basit sudah 3 kali bermain 90 menit 2 kali 90 menit jadi pertanian kali ini gue akan coba untuk geser keluar terlebih dahulu untuk Ken gue akan coba untuk masukin bermain di tengah mungkin menggantikan Johan Johan gue akan geser ke kiri walaupun Johan memang bukan posisi utamanya di sisi kiri ya tapi kita akan coba untuk pindahkan dia terlebih dahulu kita akan coba oke 2 pergantian pemain kita di pertanian kali ini ada Ahmad Basit yang gue tarik keluar menggantikan Sharif kemudian Ken yang akan gue masukkan menggantikan Yudaya di posisi kiri tapi gue geser Ken ke arah tengah oke corner kick crossing ah gagal tadi Triandoko berhasil dia membuang bola corner kembali untuk PSM Yogyakarta ayo bisa tambah mungkin 1 gol lagi PSM Yogyakarta Sugianto bersiap-siap disana untuk mengambil corner kick oke kembali corner kick heading yang sangat sempurna diciptakan oleh Johan Yoga Utama gol kedua dia di pertanian kali ini tidak terduga lagi-lagi dari skema corner kick setelah dibawa pertama tadi eh dibawa pertama di awal bawa kedua maksudnya gol dari Fauzan juga berawal dari skema corner kick walaupun tidak langsung ya sempat ada bola liar yang menunjukkan arah dia berhasil memanfaatkan dan kali ini Johan Yoga Utama kembali memang punya pustur tubuh yang besar sih gue harus akuin kita lihat bagaimana loncat dia dan heading yang sangat akurat menunjukkan arah yang jauh gagal untuk diselamatkan oleh penjaga gawang Persibapati gol ketiga untuk PSM Yogyakarta di pertanian kali ini let's go alaskan Mataram tiga poin lagi mungkin di pertanian kali ini game over sepertinya untuk Persibapati 8 menit akan sedikit kesulitan untuk mereka bisa menambah atau menyemakkan kedudukan setidaknya Riki Orelah trupas yang cukup baik Ovian Canigio dituju Ovian gagal tadi untuk bisa menciptakan gol masih dapat Johan Yoga berdapat bola liar disana oke gagal tadi lebih dekat ke arah pemain dari Persibapati Firman geser ke Triandoko berduel disana coba untuk diganggu masih dapat Deli ke tengah bisa ditutup oleh Syarif kembali serangan terakhir mungkin untuk PSM Yogyakarta menambah puni-puni golnya Ken Ovian Canigio geser ke arah sisi kiri ada Johan Yoga Utama hat-trick mungkin hat-trick hat-trick men hat-trick pak kita lihat bagaimana seorang Johan Yoga Utama 3 gol ah gila ini betul-betul menjawab kepercayaan yang kita berikan sih bagaimana kita lihat hyper motion replaynya astaga gol bagus kayak rati yang jauh anjir mantep mantep sekali hyper motion 2 itu dia replay yang sangat-sangat bagus untuk gol yang diciptakan oleh seorang Johan Yoga sepakannya sangat keras 4 menit aman waktu diberikan oleh wasit di akhir paru bapak kedua ini Fauzan Fajri Izmi Hutahwe serangan terakhir bisa 5 mungkin PCM ayo Syarif kisar ke tengah Ken ah gagal tadi melewati Yudi Dali ke depan ada Dedi maksudnya Izmi Hutahwe kembali dinebut oleh pemain Persibapati memanfaatkan menit-menit terakhir dan itu dia kegagalan menit-menit dan menjadi akhir dari babak kedua skor 0-4 dan header diciptakan oleh Johan Yoga Utama mengakhiri pertandingan antara Persibapati menghadapi Johan Utama di pertandingan kali ini 4 gol tanpa balas diciptakan oleh PSM Yogyakarta jadi akhir dari pertandingan kali ini di Stadion Joyokusumo Kotapati hasil yang sangat memuaskan pastinya oke Johan Yoga Utama keluar sebagai man of the match di pertandingan kali ini 3 gol sudah memberikan Johan Yoga Utama hat-trick perdana di Liga 2 Indonesia musim 2022-2023 menjawab kepercayaan diri menjawab kepercayaan yang telah kita berikan juga meningkatkan moralitas para pemain juga pastinya untuk bisa mempercayai bahwa kita akan lolos ke Liga 1 musim ini menjawab juga kepercayaan yang diberikan oleh board kepada kita dan objektif yang telah diberikan untuk bisa lolos ke Liga 1 Indonesia musim depan 58% berbanding 42% untuk position ball kita unggul lumayan jauh 13 gol berbanding 1 kita betul-betul menguasai pertandingan kali ini dengan beberapa syuting yang kita buat membuat percuma party agak sedikit kesulitan untuk bisa menembus lini belakang kita di pertandingan kali ini hasil memuaskan pastinya persi eh persi bekasi maksudnya bekasi FC menang menghadapi PCS Cimaya tadi dengan skor 3-1 hasil yang cukup memuaskan juga untuk mereka pastinya tim dari Atta Halilintar oke post match interview akhir dari babak kedua ini sekaligus pertandingan kedua di episode kali ini matchnya ketiga dari Liga 2 Indonesia berakhir dengan hasil yang cukup baik kita berhasil memenangkan dua pertandingan kita di episode kali ini dan tentu saja ini membuat kita harusnya bercongkol di posisi puncak klasemen dengan 9 poin dan juga gol diferensi yang cukup dao tuh total kemarin kita udah ciptain total 10 gol kebumpulan 1 asli di luar dugaan gue sih kita tampil cukup baik di pertandingan kali ini di dua pertandingan kali ini menjawab kepercayaan pastinya dan melakukan beberapa rotasi pemain dan memang harus gue akui dan gue udah bilang kan di awal pertandingan kali ini tuh gak akan terlalu susah karena secara level memang gue cukup buta cukup buta dengan peta kekuatan dari tim Liga 2 tapi gue tau kalau PSM tuh salah satu tim kuat yang ada di Liga 2 dan punya chance besar untuk bisa lolos ke Liga 1 dan kita buktikan di pertandingan kali ini kita menghalakan persikat Tegal dan juga persimapati jadi seharusnya ini akan menjadi jalan yang mudah untuk kita untuk lolos ke Liga 1 nantinya walaupun ya kita punya perjalanan panjang kan ini baru total 3 pertandingan kita mainkan di awal musim ini dan kita punya pertandingan yang lebih banyak dibanding di wilayah lainnya wilayah timur maupun wilayah barat kan oke kita lihat dulu untuk hasil pertandingan di episode kali ini untuk semua hasil pertandingan ya ya kita ada di posisi puncak seperti gue bilang tadi total kita pemain udah 3 kali 9 poin persijap ada persijap ya di wilayah tengah oke kita punya saingan yang cukup kuat juga nih ada persela persijap ada FC Bekasi juga oke tapi sejauh ini yang sempurna kita cuma persijap belum main nih persijap akan menghadapi persikat Tegal kalau misalnya mereka menang mereka akan dapat poin sempurna oke untuk hasil lainnya ada PSC Cimai eh Cilacep kenapa Cimai pak Cilacep maksudnya tadi gue koreks ya Cilacep yang kalah dari FC Bekasi kemudian ada persel yang menang 1-0 menghadapi Nusantara United oke untuk hasil sementara kelas main kalian bisa lihat di sisi kiri persikat Tegal berada di paling bawah kelas main sementara Liga 2 dengan 2 kali kekalahan itu untuk hasil dari wilayah tengah sendiri jadi untuk saingan bisa gue bilang kita gak terlalu banyak saingan untuk saat ini mungkin yang bisa kita waspadanya ada persijap Jepara FC Bekasi Gersik mungkin ya tapi Gersik gue lihat performanya di awal nih udah ditahan imbang tuh di awal jadi mungkin kita bisa waspadanya sedikit aja ada perselamongan yang udah kita kalahkan kan di awal musim kemarin ya itu untuk hasil dari wilayah tengah sendiri 9 poin 9 poin penting untuk kita di pertanyaan kali ini dan tentu saja membuat moral para pemain bakal naik sih karena 9 poin ini sangat penting untuk bisa menjaga asa kita untuk lolos ke Liga 1 nantinya oke untuk Liga 2 bagian barat ada semen padang FC yang berada di posisi puncak dari Liga 2 sendiri Liga 2 wilayah barat dimana mereka mengumpulkan 6 poin mereka belum bermain untuk pertandingan ketiga mereka PSMS Medan juga tampil dengan cukup baik impresif 6 poin juga mereka kumpulkan gue bisa lihat ini Liga 2 cukup rata untuk posisi 1 sampai posisi 5 kekuatannya semen padang PSMS Persiraja PSPS Riau dan juga Stripi JFC 5 tim yang bisa gue bilang peta kekuatannya tuh gak terlalu beda jauh makanya mereka harus persaingan di bagian barat nih lebih sulit dibanding wilayah tengah kalau kita bisa lihat kan peta kekuatannya oke Semen Padang menang 1-0 ya menghadapi Persiraja di Pekan Perdana ya Pekan Perdana atau Pekan Kedua maksudnya Pekan Kedua oke untuk wilayah timur sendiri sulit United berada di posisi puncak kelas men sementara dengan 6 poin kemudian disusul oleh Persibah Balikpapan dengan 6 poin Persipura Jepura harus tahluk di match day kedua atau pertanyaan keduanya menghadapi Delta Sidoarjo dikandang lagi mereka kalah di Stadion Mandala oke untuk saat ini gue bisa bilang S-Region atau wilayah timur juga punya peta kekuatan yang cukup baik sulit United Persibah Balikpapan Delta Sidoarjo dan juga Persipura Jepura 4 tim yang punya kekuatan kuat ini untuk wilayah timur dari Indonesia jadi kita harus mewaspadai oh ternyata ngelolos cuma 2 tim ya dari masing-masing ini dari masing-masing wilayah gue gak tau nih nanti playoffnya bakal bagaimana mungkin 3 tim akan memperbutuhkan 1 tiket untuk menyusul para tim yang berada di posisi 1 mungkin seperti itu ya untuk lolos ke playoff jadi ada total 4 tim mungkin oke kita lihat untuk jadwal selanjutnya bulan Oktober udah habis jadwal kita karena memang kita cuma punya 3 pertandingan di bulan Oktober akan ada libur sekitar 1 minggu lebih sebelum kita menghadapi persikap Kabupaten Bandung ya total 2 minggu kayaknya liburnya tuh kita akan menjalani laga kandang kita di Stadion Mandala Kerida kembali menghadapi persikap Bandung di tanggal 4 November total ada 3 pertandingan juga di bulan November kemudian kita akan away menghadapi PSC CELACAP di tanggal 20 20 bulan November 2022 oke itu untuk jadwal kita jadi jadwal juga 2 minggu bisa gue bilang jadwalnya ini terlalu lama karena memang jadwal Liga 2 kan sedikit karena dibagi per region kan dibagi per wilayah makanya ya kita harus manfaatkan sebaik mungkin waktu istirahat yang diberikan oleh Panitia Liga untuk bisa recovery para pemain walaupun memang jadwalnya walaupun memang jadwalnya itu 2 minggu tapi gue bisa lihat sih ada beberapa pemain yang recovery nya itu gak secepat itu karena memang ada latihan juga kan ada sesi latihan untuk kita di Liga bukan di Liga maksudnya di beberapa minggu beberapa pekan begitu kan ada sesi latihan oke jadi kita bisa mungkin memanfaatkan lagi 2 laga ini nah ini lawannya cukup sulit sebenarnya 2 tim ini PSC CELACAP dan juga persikap Kabupaten Bandung kita harus bisa memenangkan 2 pertanyaan kali ini untuk bisa mendapatkan hasil poin penuh juga oke untuk difficulty mungkin gue akan naikin karena memang di pertanyaan kali ini kita bisa lihat bagaimana kita tak pil lebih dari 3 laga kita ciptakan jadi gue akan coba untuk naikin sedikit difficulty nya supaya tidak terlalu mudah dan juga gol nya gak sebanyak tadi itu gue harus akuin sih itu sedikit gampang jadi gue akan coba untuk ngeubah cider ini difficulty udah gue taruh di world class kalau gak salah cuma cider nya gue agak ubat kemarin gue ikutin yang dari youtube tapi gue akan coba untuk coba ngeubah kembali supaya lebih imbang pastinya supaya tidak terlalu membensankan juga kan kalau kita misalnya menang terus oke segitu dulu mungkin untuk episode kali ini jangan lupa untuk like video kali ini kalian bisa berikan komentar masukkan kritik juga untuk gue pastinya untuk menjalani Karin Mod PSM Yogyakarta kali ini oke kalian juga bisa subscribe untuk yang belum subscribe kalian bisa share ke teman-teman kalian yang pendukung dari PSM Yogyakarta supaya mereka tahu kalau di channel ini lagi ada Karin Mod Roto Glory PSM Yogyakarta oke jangan lupa juga kalian bisa dukung gue dengan cara klik link Saweria di bawah atau saweria.co slash alienatoriaid dan ya mungkin segitu dulu untuk episode ketiga episode ketiga episode kedua dari Karin Mod PSM Yogyakarta I'll see you next time and goodbye so lost you're the winner missing your touch you were a good kisser I was born you were a good kisser